Intro Terima kasih Anda masih bersama kami Pemirsa Kepengurusan Paguyuban Sosial Marga Tionghoa PSMTI Kansel Kembali dipimpin Herman Chandra untuk periode 2021-2025 Siap bersinergi dengan pemerintah Untuk membantu pemulihan perekonomian masyarakat Di tengah pandemi COVID-19 PSMTI Provinsi Kalimantan Selasa Periode 2021-2025 Berdasarkan hasil musawarah daerah Sebanyak 133 orang pengurus Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia PSMTI Kalimantan Selatan Resmi dilantik pimpinan pusat Yang ditandai penyerahan surat keputusan Oleh Ketua Terpilih Herman Chandra Kepada pengurus yang terdiri dari Dewan Penasehat Pembina hingga bidang-bidang organisasi Berlangsung di Gedung Chandra Jalan Belitung Darat Banjarmasin Rabu 19 Januari 2022 Pelantikan ini turut disaksikan Staf Ahli Gubernur Kalimantan Selatan Bidang Ekonomi Pembangunan Farid Pahmansah Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Heriansah Wali Kota Banjarmasin Ibn Sina Dan tamu undangan lainnya Farid berharap PSMTI dapat bersinergi Dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Untuk mewujudkan visi pembangunan yang maju Dan berkelanjutan Visi Provinsi Pembangunan Selatan Dan Kalimantan Selatan yang maju Membutuhkan peran semua pihak Termasuk PSMTI Untuk sama-sama membangun Provinsi Kalimantan Selatan Harapannya peran PSMTI ini Kita selalu berharap Dengan laki-laki pengurusan ini Ada peran aktif Ada energi Ada inovasi Ada kreativitas Untuk sama-sama melakukan pembangunan Dan mengedupasi masyarakat Agar tercapai masyarakat Yang maju dan sejahtera di Provinsi Kalimantan Selatan Sementara itu Ketua PSMTI Kalimantan Selatan Herman Chandra Mengungkapkan Di periode kedua Memimpin organisasi ini Akan fokus terhadap Pemulihan ekonomi masyarakat Dengan membantu pelaku UMKM Dalam segi permodalan Di samping tujuan utama Mendirikan organisasi ini Untuk membantu warga Tionghoa Yang kurang mampu Dan masyarakat sekitar Dan yang sekarang yang penting itu Kita ini merasa masih kurang lagi Sosialisasi kita terhadap masyarakat Tapi kalau misalnya ada Apa Bencana Tujuan kita utama Terus bujurnya itu Kita membantu Dan masyarakat yang UMKM itu Kita ada rencana tahun ini Mulai sekarang ini Kita bantu Bagaimana caranya Kita membuat UMKM Supaya Yang Kurang Kurang Bisa kita bantu Tapi kita mau lihat Karena tadi Ayah dulu Yang kayak apa Jadi pokoknya UMKM Untuk periode kali ini Ya sama orang yang Apa Yang kurang mampu Lah Usai pelantikan PSMTI Langsung menggelar Rapat Kerja Provinsi Untuk merumuskan Program Kerja Agar bantuan yang diberikan Kepada UMKM Dan warga kurang mampu Tepat sasaran Sehingga dapat Mengangkat Perekonomian mereka Terlebih Mendekati Perayaan Imlek Eko Anggoro Bancar TV Bersambungan 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 Terima kasih.